Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian pimpin langsung upacara serah terima jabatan kepada sejumlah perwira tinggi dan lima kapolda yang berlangsung di ruang rupatama Mabes Porti, Jakarta. Keputusan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapoldi nomor ST garis miring 188 garis miring 1 remawi garis miring KEP garis miring 2019 tertanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani langsung oleh asisten Kapoldi bidang SDM. Ada pun para perwira tinggi yang diserah terimakan jabatannya antara lain Komjen Paul Lutfi Lubihanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kaba Intel Kapoldi kini dimutasikan sebagai Patiba Intel Kapolri dalam rangka pensiun. Lalu Komjen Paul Unggung Cahyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kalem Diklat Polri kini diangkat dalam jabatan baru sebagai Kaba Intel Kapolri. Komjen Paul Arif Sulistianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kaba Reskrim Polri kini menjabat sebagai Kalem Diklat Polri. Edijen Paul Idam Ajis yang sebelumnya menjabat sebagai Kapoldi Metrujaya kini diangkat dalam jabatan baru sebagai Kaba Reskrim Polri. Sementara posisi idam kini dijabat oleh Edijen Paul Gatot Edi Pramono yang juga sekaligus sebagai Kasatges Nusantara. Kini Asrena Kapolri diemban oleh Edijen Paul Agung Sabat Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Wairwasem Polri. Kemudian Edijen Paul Umar Septono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan kini mengemban tugas sebagai Wairwasem Polri. Posisinya kini digantikan oleh Edijen Paul Hamidin yang sebelumnya bertugas sebagai Parti Densus 88 Polri penugasan di BNPT. Selain itu, Edijen Paul Deden Juhara yang sebelumnya mengemban tugas sebagai As Ops Kapolri kini dimuntasikan sebagai Parti Sops Polri dalam rangka pensiun. Posisinya kini digantikan oleh Edijen Paul Rudi Sufahriyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Dan Korbrimob Polri. Edijen Paul Ilham Salahuddin kini mengemban tugas sebagai Dan Korbrimob yang sebelumnya menjabat Widia Iswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Brikjen Paul Coki Manurung meninggalkan jabatannya sebagai Kapolda Bengkulu dan mengisi jabatan baru menggantikan Edijen Paul Ilham Salahuddin. Posisinya kini digantikan oleh Brikjen Paul Supratman yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Wakapolda Jawa Barat kini diemban oleh Brikjen Paul Ahmad Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Maluku. Posisi Kapolda Maluku Utara juga turut dirotasi. Kini Brikjen Paul Suroto mengemban amanah tersebut setelah sebelumnya menjabat sebagai karupsi SSDM Polri. Terakhir, Brikjen Paul M. Naufal Yahya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara kini diangkat dalam jabatan baru sebagai Waket Bitkarmadian Mas STI Kalemdiklat Polri. Upacara setelah lima jabatan sejumlah pejabat teras di Mabes Polri yang cukup strategis dan menentukan kebijakan-kebijakan bukan hanya tingkat Mabes Polri tapi berdampak kepada jajaran Polri tentunya juga masyarakat karena Polri memiliki koneksi yang sangat dekat dengan dinamikan masyarakat. Setelah lima ini saya kira sesuatu yang biasa dalam organisasi Polri karena harus memang terlalu selalu terjadi rekengrasi. Polri bukan dimiliki oleh satu orang apalagi oleh seorang Kapoldi kita telah memiliki sistem yang sudah bagus yang sudah standar sehingga salah satunya mekanisme pembinaan karir yang rekengrasi. Dari Jokowi, Tim Liputan Triplata TV Salam Triplata Salam Triplata